Warga, pelajar SMP Muhammadiyah, beberapa komunitas MAPALA Universitas Muria Kudus dan KKN UNES Semarang melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79, pengibaran bendera merah putih di tebing Paranggarudo, Pegunungan Kendeng Utara, Desa Sukolilo, Kejamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Sabtu Siang. Untuk ke lokasi upacara, peserta harus berjalan kaki menuju bukit sejauh 1 km. Angin kencang sempat menjadi kendala saat pengibaran bendera merah putih yang berukuran 16x20 m di ketinggian tebing sekitar 100 m. Namun demikian ketika angin mulai reda, bendera pun bisa berkibar. Peserta memberikan penghormatan pada sangsaka merah putih. Ketua Panitia yang juga Kepala SMP Muhammadiyah Sukolilo, Triyono mengungkapkan bahwa sudah lama tidak melakukan pengibaran bendera merah putih di tebing Paranggarudo ini saat HUT Kemerdekaan RI. Pengibaran bendera raksasa ini kurang lebihnya 16x20 m ini sebenarnya inisiasi dari anak-anak pasmuga. Jadi anak-anak pasmuga dari 10 atur SMP Muhammadiyah Sukolilo itu punya keinginan untuk mengibarkan bendera karena dulu pernah mengibarkan bendera juga. Kemudian kita memfasilitasi, kita mengajak teman-teman Pogdarwis dari berbagi dari kejamannya dan teman-teman yang lain, kami masukkan RAKM juga untuk membantu terlaksananya pengibaran ini. Sementara perwakilan MAPALA, Arga Dahana Universitas Muriakutus, Saikho mengatakan, persiapan dilakukan selama 3 hari untuk bisa mengibarkan bendera merah putih ukuran besar ini. Untuk tantangan tersendiri yang dari pengibaran kali ini ya Pak, itu kan di tebing. Tebing secara alami ini kan, nedanya itu agak sulit, jadi tidak rata. Jadi itu yang salah satu menjadi kendala kita dalam pengibaran pada kali ini. Dan ukuran benderanya pun kan juga besar, makanya itu tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa mengibarkan si tebing tali ini. Bendera merah putih ini pun berkibar dengan gagah di tebing parang Garudo, Pegunungan Kendang Utara. Dan ketika dilihat dari kejauhan, tampak sangat menarik perhatian warga. Heri melaporkan. Terima kasih telah menonton!